Ini luarnya tuh dia bener-bener garingnya itu yang renyah ya, jadi gak keras sama sekali. Dan aroma rempahnya tuh bener-bener nonjok. Hai semua, buku ke-2 aku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Demina Hermawan. Hari ini kita akan bikin ayam goreng rempah tanpa ungkep. Warnanya juga merah, cantik. Ini tuh khas dari Malaysia, biasanya dijual bersamaan dengan nasi lemak. Nah, untuk nasi lemaknya sendiri aku udah pernah share resepnya ya, jadi pas banget nih. Oke, langsung aja bahan-bahannya. Untuk ayamnya bisa pakai ayam yang dengan tulang, bisa juga yang filet. Tapi kalau aku pribadi lebih suka yang pakai tulang kayak gini. Dan aku pakai bagiannya, ini bagian paha, 1 kg. Untuk rempah-rempah bumbu halusnya, disini ada bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, cabai merah, serai, daun jeruk. Dan untuk jinten sama ketumbar, ini sebenarnya opsional ya. Kalau kalian lagi nggak ada, bisa diganti sama serbuk kari atau simply dilewat juga. Nggak masalah, tetap enak. Lalu kita akan perlu telur, tepung maizena. Kalau nggak ada tepung maizena, bisa juga tepung tapioca. Cuka, selain cuka bisa juga ya, pakai perasan jeruk nipis kalau nggak ada cuka. Lalu baking powder supaya makinnya. Dan juga kalau warnanya mau merah, ini opsional pakai pewarna merah ya, pewarna makanan. Lalu pastinya kita akan perlu bumbu-bumbu. Dan terakhir ini untuk pemanis ya, aku pakai daun kari. Kalau nggak ada, di skip aja. Oke, yang pertama kita siapin dulu bumbu halusnya. Nah, supaya makin mudah ke blendernya, nanti ini kita iris-iris dulu. Pertama ada serai, kita iris-iris tipis-tipis kayak gini. Lalu jahe, lalu bawang putih juga ya. Supaya nanti ancurnya lebih merata. Bawang merah. Cabai merah. Dan ini tinggal kita blender aja jadi satu. Ada bawang putih, bawang merah. Jahe, cabai merah, kunyit, daun jeruk. Kita buang dulu tangkainya ya, supaya nggak tahit. Ketumbar dan juga jinten yang sudah disangrai atau dipanggang. Untuk ngebantu nge-blendernya, ini aku mau pakai telur. Supaya nanti hasilnya itu lebih renyah. Kalau mau pakai air juga sebenarnya bisa. Tapi nanti renyahnya kalah. Kalau sama telur, dia lebih renyah, lebih wangi. Diblender hingga benar-benar halus. Lalu untuk ayamnya, ini aku pakai ayam paha utuh. Yang aku mau bagi dua. Nanti bagian paha atas dan juga paha bawah. Nah, kalau ngebelah paha atas dan paha bawah, supaya gampang, ini kalian bisa balik. Lalu di antara kedua tulangnya itu, kalian bisa pegang ya. Kerasa ini perbatasan antara sendinya. Dan potongnya di bagian situ. Jadi nggak keras gitu. Kalau udah, tinggal kita marinasi aja. Ini metode bikin ayamnya, kita marinasi dari mentah ya. Jadi nggak perlu diungkap. Bumbu halusnya tadi kita masukin. Lalu bumbu-bumbu, disini ada garam, gula, merica, kaldu bubuk, atau bisa juga pakai penyedap. Ini supaya ekstra renyah dan cepat meresap. Ini kita tambahkan baking powder dan juga cuka. Lalu supaya warnanya lebih cerah, ini opsional, aku mau kasih pewarna merah. Ya, cukup 4-5 tetes. Dan terakhir, kita tambahkan tepung maizena, diaduk secara merata. Oke, kalau udah kayak gini, ini bagian paling penting menurutku harus dimarinasi, supaya pertama rasanya meresap, dan juga nanti tekstur dari ayamnya tuh juicy. Dan untuk marinasinya ini minimal 2 jam di suhu ruang. Atau kalau suhu ruang kalian lagi panas banget, boleh masuk kulkas ya. Tapi kalau mau lebih meresap lagi, bisa semalaman. Kalau untuk nyetok, untuk jualan, bisa tahan sampai 3 hari di dalam kulkas. Nanti kapanpun tinggal goreng. Nah, ini kalau udah selesai marinasinya, sekarang kita akan panaskan minyak. Jadi kalau misalnya warnanya mau merata, renyahnya juga maksimal, memang ini minyaknya nggak boleh kurang. Ini pertama kita panasin aja di api sedang besar, karena kita perlu minyak yang benar-benar panas ya, buat goreng si ayamnya ini. Nah, ini kita tes aja pakai adonan basahnya. Kalau dia langsung reaksi, langsung ngapung ke atas, artinya minyaknya udah siap. Tapi minyaknya jangan sampai berasep juga ya, nanti warnanya malah jadi jelek. Oke, ini tinggal kita masukin aja. Usahakan memang terlapisi secara merata ya, ayamnya. Dan pertama ini kita akan gorengnya tetap ya, di api sedang besar. Sampai kerasa ya, bagian luar ayamnya itu dia udah garing, strukturnya sudah terbentuk. Baru kita kecilkan api supaya ayamnya ini dia matang sampai dalam. Ini untuk gorengnya kurang lebih 10 menit ya, untuk ukuran ayam segini. Tapi mungkin kalau ada bagian potongan ayamnya itu nggak merata, ada yang lebih kecil, pasti waktunya juga dia akan lebih cepat matang. Tuh, ya warnanya udah menarik banget. Dia udah golden brown, tapi tetap masih ada warna kemerahannya. Ini terakhir banget, ini opsional. Aku mau tambahin daun kari untuk digoreng bareng. Hati-hati daun kari ini dia minyaknya akan meluap, jadi kalian bisa taruh saringan di atasnya supaya minyaknya nggak tumpah atau bisa juga pakai tutup panci. Nah, ayam goreng rempahnya siap disajikan. Ini luarnya tuh dia bener-bener garingnya itu yang renyah ya, jadi nggak keras sama sekali. Karena pastinya tadi kita pakai telur, terus juga ada baking powder dan lain-lain, ya itu ngebantu juga. Dan aroma rempahnya tuh bener-bener nonjok gitu. Dan bagian dagingnya juga nggak kalah penting, dia masih juicy serta rasanya ini benar-benar meresap. Jadi kalau bagian dagingnya ini memang paling penting jadi proses marinasinya harus maksimal. Untuk tambahan daun kari ini sebenarnya opsional, tapi kalau misalnya pakai, dia ngasih aroma yang cukup unik dan juga penampilan lebih menarik. Dimakan sama nasi dan daun kari-nya juga ini bisa dimakan. Selain dimakan sama nasi lemak ya, ayam goreng tipe kayak gini juga ini cocok banget ya, dimakan sama apapun. Misalnya pakai nasi, mau pakai sayur lode, mau pakai kari sayuran ya, atau dijadikan stale seperti nasi kandar apa? Malaysia. Itu juga bakalan cocok banget. Oke, kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa kalau rekooktech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan searchnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video. Mmm. Mmm. selamat menikmati